Diagram Enlingham Nanti pada segmen sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara mendapatkan persamaan yang merupakan fungsi dari A, B, T, C, T, dan T untuk memprediksi harga delta G0, T sebagai fungsi dari temperatur. Kalau misalkan dialurkan dalam bentuk kurva, data delta G0, T sebagai fungsi dari temperatur yang lebih kompleks, artinya disini mempertimbangkan harga delta CP, makanya muncul A ditambah dengan B, T ditambah dengan C, T, dan T, itu dapatkan kurva yang warnanya biru. Jadi disini lulus, kemudian di bagian atas disini, itu agak melengkung sedikit. Ini warna biru di bawah ini. Data ini dibandingkan dengan data yang paling sederhana tanpa mempertimbangkan adanya delta CP. Artinya CP di bagian akhir sama dengan CP di bagian awal. Atau dengan kata lain, pada saat terjadi reaksi kimia, tidak ada perubahan dari CP. Jadi data delta G0, T itu hanya delta H0, ini pada 298, dikurang dengan T dikali dengan delta S0 pada 298. Jadi hanya data ini saja yang digunakan, tanpa ada data CP. Persamaan atau garis yang didapatkan, atau kurva yang didapatkan adalah yang warna merah ini. Dia akan memperlihatkan garis lurus. Di bagian awal, di bagian tempaturnya rendah, tidak ada perbedaan yang signifikan antara persamaan yang kompleks ini dengan persamaan yang sederhana, tanpa mempertimbangkan adanya CP, dengan mempertimbangkan adanya CP di sini. Tidak ada perbedaan. Semakin tinggi temperatur, terjadi perbedaan. Terdapat perbedaan CP dari produk dikurang dengan reaktan. Temperatur, dalam satuannya adalah Kelvin, kemudian disumbuh Y-nya adalah delta G0, T. Diplot di sini, itu hanya data delta H0, 298, dikurang dengan T dikali dengan delta S0 standar pada temperatur 298 Kelvin. Tidak ada data CP di sini, artinya CP akhir sama dengan CP awal, atau dengan kata lain, tidak mempertimbangkan adanya perubahan dari kapasitas panas. Harga delta H0 tidak lain adalah perpotongan dari garis ini, pada saat temperatur sama dengan 0 Kelvin. Kemiringan atau slope dari garis ini, itu tidak lain sama dengan minus delta S0. Jadi, perusahaan yang digunakan delta G0, T itu sama dengan delta H0, dikurang dengan delta S0. Kalau misalkan miring kurvanya ke atas, delta S-nya negatif, ilahnya negatif. Ide ini, yang kemudian juga merupakan ide dari Elingam, dia mengatakan bahwa tidak perlu mempertimbangkan adanya data CP untuk melihat atau membandingkan manoksida yang paling stabil dibandingkan dengan oksida yang lain. Diagram Elingam ini dibuat pada tahun 1944. Bisa saja di waktu itu, tidak ada data CP, belum ada data CP, atau ada CP datanya baru untuk sebagian oksida, dan itu belum teliti, belum begitu benar. Bisa saja itu alasannya, setelah membandingkan kurva sebelumnya ini, dia mengatakan bahwa tidak ada perbedaan kesindifikan antara satu kurva dengan kurva yang lain, artinya Elingam, atau dia bisa mengambil, ya sudah, kalau gitu ambil aja data yang ini, delta G0, T itu sama dengan delta H0, dikurang dengan T delta S0, bukan persamaan yang rumit seperti ini. Data yang tadi itu kemudian dialurkan oleh Elingam, Harold Johan Thomas Elingam, ini merupakan ilmuwan kimia fisik dari Inggris atau dari British, yang mengkontruksi diagram ini, makanya diagramnya disebut dengan diagram Elingam. Diagram Elingam ini, kalau bisa dilihat, tidak hanya untuk oksida, tapi juga untuk sulfida. Sekarang ini tersedia diagram ini baik untuk oksida, untuk sulfida, untuk karbida, untuk nitrida, dan lain sebagainya. Kita lihat kasus diagram Elingam ini untuk oksida. Jadi karena ide sebelumnya yang sangat simpel, Elingam itu mengatakan tidak ada perbedaan CP yang signifikan, atau tidak ada pengaruh CP yang signifikan, jika Elingam ini ingin membandingkan antara satu oksida dengan oksida yang lain. Di diagram ini sebenarnya diagram yang hari ini masih digunakan oleh orang, untuk mempelajari proses-proses yang terjadi di metalurgi, dan juga masih digunakan di pabrik. Di pabrik-pabrik metalurgi, kalau misalnya menjelaskan sesuatu, mudah sekali dengan menggunakan diagram ini, terutama untuk proses-proses yang berlangsung pada temperatur tinggi, untuk proses pirometalurgi, menggunakan diagram Elingam ini. Contoh sebelumnya, 4 Cu ditambah dengan oksigen menjadi 2 Cu2O. Syarat yang harus selalu diperhatikan pada saat membuat diagram Elingam ini, oksigennya harus sama dengan 1. Pengaluran diagram Elingam ini harus selalu menggunakan data DLTG pada saat koefisien reaksi dari oksigen sama dengan 1. Kalau misalnya ada reaksi Ca ditambah dengan oksigen, maksudkan CaO, artinya koefisien reaksi dari Ca itu 2, 2 Ca ditambah dengan oksigen, U2, itu sama dengan 2 CaO. Jadi data itu yang digunakan. Kenapa harus selalu koefisien reaksi oksigen itu harus sama dengan 1? Supaya di sini bisa dialurkan atau didapatkan datanya selalu log Cu2 pangkat 1. Bukan Cu2 pangkat 2, bukan Cu2 pangkat 3, dan seterusnya. Koefisien reaksi itu berpengaruh pada pangkat ini. Jika koefisien reaksi dari oksigen itu sama dengan 2, di sini muncul Cu2 pangkat 2. Sehingga nanti kalau misalnya dibuat menjadi 2 RT log Cu2. Jadi harus selalu diingat bahwa diagram Elingam ini, diagram yang dibuat semuanya untuk koefisien reaksi dari oksigen sama dengan 1. Mungkin saja ini tidak terlalu terlihat, tapi kalau misalnya diperbesar, di sini tulisannya adalah 2 Ca ditambah dengan oksigen, dimaksudkan 2 CaO. Jadi oksigen koefisien reaksinya harus sama dengan 1. Di atasnya juga sama. 2 Mg ditambah dengan oksigen menjadi MgU. Apa maksud dari diagram Elingam ini? Kita lihat, makin ke bawah, itu artinya produknya ini makin stabil. Makin ke bawah, makin meningkatkan stabilitas dari oksida. Oksida CaO mempunyai reaksi bebas Gibbs, kalau misalnya di sebelah sini ya, yang lebih kecil dibandingkan dengan MgU, dibandingkan dengan L2O3, dibandingkan dengan SiU2. Artinya, oksida-oksida yang ada di bagian bawah ini merupakan oksida yang sangat stabil. Apa maksudnya sangat stabil? Sulit untuk diubah menjadi kebalikan reaksinya. Sulit untuk mengubah CaO menjadi Ca ditambah dengan oksigen. Makin ke atas, itu makin mudah untuk diubah. Misalkan Cu2U. Cu2U itu lebih mudah diubah menjadi logam Cu, dibandingkan dengan mengubah CaO menjadi logam Ca. Karena CaO ini lebih stabil dibandingkan dengan yang di atasnya. Jagam Eligam ini juga dapat digunakan untuk melihat proses-proses reduksi yang terjadi di metalurgi. Biasanya dengan menggunakan karbon sebagai reduktornya. Jika menggunakan karbon sebagai reduktor, itu melihat garis yang warna lila ini. Ini garis yang menunjukkan reaksi kimia 2 karbon, ditambah dengan oksigen, satu kopsi reaksinya, menghasilkan 2 Cu. Jadi ini garis pembentukan Cu. Jika Cu-nya ini lebih bawah dibandingkan dengan oksida di atasnya, artinya Cu ini lebih stabil dibandingkan dengan yang di atas ini. Jika dia lebih stabil, artinya karbon bisa digunakan sebagai reduktor. Misal, untuk mereduksi yang terlihat di sini, FeU. FeU itu bisa direduksi dengan menggunakan karbon. Di sini ada batas temperatur minimum terjadi reaksinya. Kita bisa dapatkan di sini. Secara kasar ya, tidak begitu benar 100%. Kalau Anda lihat, diagram Eligam ini tidak mempertimbangkan yang di atas CP. Jadi tidak benar 100%, tetapi memberikan indikasi awal oke. Tidak memberikan bahwa itu benar-benar terjadi. Tapi sebagai gambaran kasar, bisa digunakan. Jadi di sini untuk mereduksi FeU dengan karbon, dibutuhkan temperatur sekitar 700 sejajat Celsius. Minimum temperatur yang dibutuhkan. Kita tidak bicara kinetika, hanya bicara mengenai termodamika. Jika temperaturnya kurang, Anda lihat, kurang ke sana, artinya FeU itu lebih stabil dibandingkan dengan Cu. Artinya karbon tidak bisa digunakan untuk mereduksi FeU. Karena FeU-nya itu lebih stabil dibandingkan dengan Cu. Di sebelah di sini, karbon bisa digunakan sebagai reduktor. Mengapa? Karena garis Cu ini lebih di bawah, lebih stabil dibandingkan dengan garis FeU. Pada tempatut tadi itu. Karbon juga bisa digunakan untuk mereduksi SiO2. Bisa. Dengan temperatur yang lebih tinggi. Makin ke bawah, karena oksidanya ini makin stabil, untuk mengubah dari oksida ini menjadi logam atau menjadi unsur-unsurnya, akan membutuhkan energi yang lebih besar. Bisa dilakukan, bisa, tapi energi yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Contoh, SiU-2 tadi, kita bandingkan dengan FeU, temperaturnya 700 cukup untuk melakukan proses reduksi, tetapi SiU-2 ini butuh temperatur yang lebih tinggi. Anda lihat di sini, di bagian bawah, temperaturnya, diagram ini mengatakan sekitar 1.600 derajat celcius. Aktualnya, yang dibutuhkan di pabrik, sekitar 1.800 sampai 2.000 derajat celcius. Anda mengatakan, 1.800 derajat celcius adalah temperatur minimum untuk reduksi dari SiU-2. Kemudian, NGU, juga dengan menggunakan karbon sebagai reduktor, itu bisa diproduksi. Pada temperatur 1.800 derajat celcius. Kemudian, NGU juga bisa direduksi pada temperatur lebih dari 2.000 derajat celcius. Jadi, diagram iligam, sekali lagi, memberikan gambaran mana yang lebih stabil, kemudian, reaksinya seperti apa bisa berlangsung. Kita bisa menggunakan reduktor karbon, misalkan, untuk mereduksi oksida-oksida yang lain. Selain menggunakan karbon, yang reaksinya disebut dengan reaksi karbo-termik, juga bisa menggunakan logam. Artinya, logam-logam yang diatasnya itu bisa digunakan sebagai reduktor. Contoh, untuk menghasilkan silikon logam, menghasilkan silikon logam, itu sebenarnya bisa digunakan aluminium. Jadi, aluminium menjadi AL2-U3, itu lebih stabil dibandingkan dengan SiU-2. Jika, kita mempunyai SiU-2, ditambah dengan aluminium, SiU-2 ini cenderung menjadi logam, oksigennya diambil oleh aluminium menjadi AL2-U3. Karena AL2-U3 lebih stabil dibandingkan dengan SiU-2. Sama seperti kasus Cu tadi. Karena Cu-nya lebih di bawah, artinya lebih stabil dibandingkan dengan FeU, karbon bisa digunakan sebagai reduktor. Aluminium bisa digunakan untuk mereduksi SiU-2 menjadi Si, bisa digunakan untuk mereduksi yang diatasnya ini, MnU menjadi Mn, C2-U3 menjadi Cr, juga FeU menjadi Fe. Tapi, pemasarannya di harganya. Tentu saja aluminium itu lebih mahal dibandingkan dengan Fe, sehingga tidak pernah orang menggunakan reduktor aluminium untuk menghasilkan besi. Besi itu lebih mudah direduksi atau lebih murah, terutama lebih murah ya. Lebih murah direduksi dengan menggunakan karbon dibandingkan dengan menggunakan aluminium. Itu gambaran penggunaan dari diagram Eligam ini bisa digunakan untuk melihat mana yang lebih stabil, mana yang lebih mudah direduksi, mana yang lebih sulit direduksi, kemudian seperti apa fungsi karbon sebagai reduktor di sini, dan juga seperti apa fungsi dari logam-logam lain sebagai reduktor. Jadi, logam-logam yang dibawa ini itu bisa digunakan sebagai reduktor untuk mereduksi oksida dari logam-logam yang diatas ini. Jadi, dengan menggunakan silikon, orang bisa menghasilkan tembaga, tapi tidak pernah orang melakukan itu ya, karena harganya terlalu mahal dibandingkan dengan tembaga itu mudah sekali direduksi, ditambah dengan karbon atau CIU sedik saja, dia akan mengalami proses reduksi. Di diagram eligam juga terdapat garis yang pertama dia lurus seperti ini, kemudian dia belok. Kenapa dia belok? Karena terjadinya perubahan fasa. Jadi, ini terjadi perubahan fasa dari A solid menjadi A liquid. Atau langkah seperti ini atau seperti ini juga didapatkan pada diagram eligam. Jadi, perubahan fasa dari produknya, jadi AU-nya solid menjadi AU yang liquid. Sisanya sama. Jadi, kalau misalnya kita kembali lagi ke diagram eligam, di sini Anda lihat ada belok sedikit, ini melting point. Di sini terjadi pelelehan dari kalsium. Di sebelahnya ini terjadi penguapan. Ini sudah termasuk ke temperatur didih dari kalsium. Jadi, yang ini untuk logam, kemudian yang diberikan garis di bagian luar ini, kotak, itu maksudnya untuk oksida. Jadi, ini semuanya untuk logam-logam yang meleleh, ini kemudian logamnya mendidih. Ini juga sama untuk magnesium, ini dia meleleh, kemudian diatasnya mendidih. Ini yang menyebabkan terjadi kurvanya yang tadinya lurus, kemudian belok sedikit, nah ini kelihatan beloknya lebih besar, karena terjadi perubahan fasa. PO2 ini tidak ada hubungannya dengan data delta-gi. PO2 ini bisa diluruhkan pada diagram eligam. RT len PO2 ini dialurkan di sumbu delta-gi 0 itu sama dengan RT len PO2. Kalau misalnya kita lihat dari persamaan ini saja, tidak butuh data yang lain, kita juga bisa tahu harga delta-gi 0-nya yang sebagai fungsi dari RT len PO2. Karena di sumbu persamaannya RT len PO2, pada temperatur 0 Kelvin, itu harga dari delta-gi 0-nya itu sama dengan 0. berapapun harga PU2-nya, tetapi pada temperatur 0 Kelvin, harga dari delta-gi 0 itu sama dengan 0. Karena temperaturnya 0, kalau misalnya dikali, R dikali dengan 0, dikali len, pasti hasilnya sama dengan 0. Kita lihat, di sini lah, sumbu X-nya dalam temperatur, garis untuk PU2 ini, pusatnya ada di sini, di 0. Delta-gi-nya sama dengan 0, dan juga pada harga temperatur sama dengan 0 Kelvin. karena bermainnya di sini sama dengan 0, jadi ini adalah semacam sumbu-nya. Jika PU2-nya diubah-ubah, ini akan berubah-ubah garisnya. Pada temperatur berapapun, jika PU2-nya sama dengan 1 ATM, harga dari delta-gi-nya sama dengan 0. Jadi di sini garisnya. Jika PU2-nya dibuat jadi lebih besar, 10 pangkat 2 ATM, garisnya akan bergeser ke atas. Jadi tetap sumbu-nya adalah di sini, sumbu-nya. Sumbu-nya yang ada di 0 ini. Ini disebut dengan titik O. O itu masuknya adalah titik sumbu atau 0 dari oksigen. Kalau misalnya 1 dia di situ, dibuat lebih kecil, 10 pangkat minus 2 ATM ke situ berubahnya, dan seterusnya. Dan ini bisa dihitung ya, Anda bisa masukkan peraturan peratur 1200 Kelvin misalkan, PU2 sama dengan 10 pangkat minus 12 ATM, masukkan ke persamaan di atas ini, RT dikali dengan len PO2, RT 8,314, dikali dengan temperatur 1200 Kelvin tadi, dikali dengan len 10 pangkat minus 12 ATM. Jadi harganya ada di sumbu Y di sini. Inilah harga dari yang tadi kita hitung. Kemudian tinggal titiknya ada di mana, tinggal ditarik ke sini, ke 1200 Kelvin. dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan garis-garis pada temperatur yang lain. Kemudian tinggal ditarik saja, di sini 1200 Kelvin, di sini titiknya, pasti, kalau misalnya 0, di 0. Tinggal ditariknya garis turut dari 0 ke 1200 di sini yang tadi sudah dihitung harganya berapa. Itu cara untuk mengalurkan garis-garis ini. Slop dari garis-garis PU2 ini adalah R len PU2. Garis-garis tersebut, itu bisa digunakan untuk menentukan harga dari tekanan O2. Kita kembali lagi ke reaksi yang sebelumnya kita sudah pernah bahas, reaksi 4 Cu ditambah dengan oksigen menghasilkan Cu2O. Kita sudah dapatkan sebelumnya pada temperatur 1000 Kelvin, 1000 Kelvin, ini tinggal ditarik ke atas, jadi di sini titiknya PU2 sama dengan 10-10 atm, 1,1 kali 10-10 atm. Jadi, Anda lihat, letak garis yang kesetimbangan tadi, 10-10 yang kita sudah hitung pada segmen sebelumnya, itu sama dengan di antara 10-9 dan 10-12 jadi di sini ditetapnya. Elegam sudah mempertimbangkan ke atas itu, ini diberikan titik O di sini, tapi hati-hati di diagram Elegam ini Anda harus melihat satuan dari temperatur. Jika satuan temperaturnya adalah derajat Celcius, Anda lihat di sini, nolnya ini 0 derajat Celcius. Titik O di sini, di 0 Kelvin, sehingga di sini harus dikurangi 273 atau minus 273 derajat Celcius, di sini ada garis di mana 0 derajat Kelvin. Baru kemudian kita bisa dapatkan titik O di sini. Selanjutnya yang sama, ini adalah untuk garis di mana PU2-nya itu sama dengan 1 atm, atau log PU2 itu sama dengan 0. Anda lihat di sini, sama dengan 0. Kemudian, makin ke bawah, ini makin kecil, di sini untuk log PU2 itu sama dengan minus 3, atau kalau misalnya dilihat di sini, harganya, kalau misalnya dihitung berapa sih harga? Delta G-nya itu bisa dihitung dari delta G0 sama dengan 2,303 dikali dengan R, ini satuannya kilokalori, jadi Anda menggunakan R di 1,987 dikali dengan temperatur, tergantung Anda ingin menghitung garis ini atau titiknya harganya di tempat berapa, untuk mendapatkan garis yang miring ke bawah di sini, dikali dengan log 10 bangga minus 3, jadi di sini minus 3, minus 14, apa gunanya garis ini? Kita bisa menentukan harga dari PU2 pada masing-masing kestimbangan yang tadi, kembali lagi ke contoh sebelumnya, Cu ditambah dengan oksigen, masukkan Cu2O, di sini satuannya adalah Kelvin temperatur, jadi tidak perlu lagi dikurangi ke sana sebesar 273, ini sudah Kelvin satuannya, jadi nilainya sama seperti yang sebelumnya, atau cara bacaan sama seperti sebelumnya, di sini artinya PU2nya sama dengan 1 atm, di sini sama dengan minus 10, di sini sama dengan minus 20. Nah ini contoh untuk reaksi yang sebelumnya, 4 Cu ditambah dengan oksigen, ini mungkin tidak jelas ya, 4 Cu ditambah dengan oksigen, memasukkan 2 Cu2O, jadi garisnya ada di sini, Anda lihat, jika ingin mendapatkan harga dari PU2 itu sama dengan 10 pangkat minus 10 atm, temperaturnya ini tinggal di ekstrapolasi atau ditarik ke bawah, ditapatkan temperaturnya, sekitar 1000 Kelvin. Sekarang akan dilihat reaksi antara H2 ditambah dengan oksigen menghasilkan H2O. Kalau misalnya kita lihat cara menghasilkan logam dari oksida, itu bisa dilakukan dengan menggunakan karbon, yang sebelumnya sudah pernah dibahas di awal, di DAKA Meligam, jadi reaksi dilihat garis ini, 2 C ditambah dengan oksigen, memasukkan 2 Cu, di garis yang sebelumnya, itu bisa dilakukan. Yang kedua, kita juga bisa mengatur tekanan dari oksigennya, bisa dibuat vakum contohnya, atau dengan cera-cera yang lain, dengan mengalirkan H2O dengan H2O, itu juga bisa, yang sebenarnya sudah kita hitung ya. Untuk reaksi H2O ditambah dengan oksigen, memasukkan 2 H2O. Ini diambil, reaksinya, 2 H2 ditambah oksigen, memasukkan 2 H2O, pada kalen kestimbangan, delta G sama dengan 0, sehingga delta G 0 itu sama dengan minus R dikali dengan temperatur len produk PH2O pangkat 2 dibagi dengan PH2 pangkat 2 dikali dengan PU2. Delta G 0 sama dengan RT len PU2 ditambah RT len PH2 dibagi dengan PH2O. Jadi, U2-nya ini pindah ke atas, harganya jadi positif, kemudian H2 ini digeser ke atas, PH2 dibagi dengan PH2O, sehingga di sini juga memberikan harga positif. Terus, yang di atas ini, itu diambil perasaan H2 dan H2O itu sama. PH2 itu sama dengan PH2O. sehingga koneksinya sama, len 1 itu sama dengan 0. Jadi, ini tidak ada, karisnya menjadi ke atas. Karisnya bisa bergeser ke bawah, juga bisa bergeser ke atas, dengan cara memvariasikan H2 dan H2O. Sama seperti oksigen ya, kalau misalnya oksigen pangkalnya atau pusatnya ada di sini, ini untuk 0, ini ke bawah, dan seterusnya, kalau misalnya untuk H2, ini 0-nya ada di sini, ini pusatnya ada di sini. Ini garis di mana H2 dibagi H2O itu sama dengan 1. Jika H2 dibagi H2O itu kurang dari 1, garis ini akan bergeser ke atas. Anda lihat di bagian ujung sini, itu ada log H2 dibagi dengan H2O. Jika H2 dibagi H2O-nya itu lebih besar daripada 1, ya, yang ini, ini garis di mana H2 dibagi H2O itu sama dengan 10 pangkat 3. Kemudian yang kebawah ini 10 pangkat 7, yang kebawah ini 10 pangkat 12. Penggunanya untuk apa? Untuk melakukan proses reduksi. Katakanlah reaksinya 2 Mn ditambah dengan oksigen, menghasilkan 2 MnO, ini garisnya. jika akan direduksi dengan di atas, di mana gas H2O dan gas H2O-nya sama, tentu sih tidak bisa berlangsung. Tidak mungkin berlangsung. Mengapa? Karena MnO itu lebih stabil dibandingkan dengan H2O. MnO bisa reduksi apabila garisnya ini digeser, yang terakhirnya di bagian atas digeser, sehingga dia akan menjadi di bagian bawah. dengan mengatur H2O dibagi H2O. Yang tadinya H2O dengan H2O itu sama, makin ke bawah ini porsi dari H2O itu lebih banyak dibandingkan dengan H2O. Atau dengan kata lain, porsi makin ke bawah ini H2O itu bisa digunakan sebagai reduktor, dan H2O bisa saja menjadi H2O-nya murni 100%, yang makin ke bawah di sini. Makin ke atas, makin banyak H2O-nya. Artinya sulit untuk digunakan sebagai reduktor. Pusatnya sekalian lagi ada di sini, itu penggunaan dari titik H. Jadi disebut dengan titik H, di atas ini titik O, di bawah itu titik C, akan kita lihat pada slide berikutnya. Jadi ini untuk kasus sama saja ya, yang bedanya sebelumnya, kalau misalnya saya kembali sebentar, bedanya di sini temperaturnya ada jaster halusius, di sini minus 273, jadi garis ini digensir ke sana. Jika satuannya dalam Kelvin, temperatur, tentu saja langsung di sini 0, kemudian di sini ada titik H. Reaksi yang lain, reaksi 2 Cu ditambah dengan oksigen masukkan 2 Cu2, sama seperti H2. Jika dalam hal ini, gas Cu digunakan sebagai reduktor. Kita lihat kembali reaksinya. Reaksinya adalah 2 Cu ditambah dengan oksigen masukkan 2 Cu2, sama seperti H2 tadi, delta G0 sama dengan minus RT, L, dan seterusnya di perangkat kesimbangan, kemudian delta G0 sama dengan RT, L, Cu2 ditambah dengan RT, L, Cu dibagi dengan Cu2, maka 2. Jika ini sama, tentu saja ini delta G0 sama dengan RT, L, Cu2, delta G0 sama dengan delta H dikurangkan T delta S, langsung bisa dialurkan, didapatkan kurva yang di atas yang ini. Titik 0-nya adalah yang di sini. Kemudian, sama seperti H2, jika jumlah dari Cu-nya ditingkatkan dibandingkan dengan Cu2, garisnya akan bergeser ke bawah. Jika sebaliknya, Cu2 itu ditambah lebih banyak dibandingkan dengan Cu, garisnya akan bergeser ke atas. Di sini juga sama ya, di plot di bagian tengah, log Cu dibagi Cu2, di sini sama dengan minus 8, minus 7, artinya ini Cu-nya kecil sekali dibandingkan dengan Cu2, dan seterusnya, di sini dia sama dengan 0, kemudian makin ke bawah ini, jumlah Cu makin banyak dibandingkan dengan Cu2. Sama untuk kasus yang satuannya adalah Kelvin. Ini sudah di bagian akhir dari diagram-eligam ini, mudah-mudahan Anda mengerti bagaimana mendapatkan titik O dan apa fungsi O ini, kemudian apa fungsi H, apa fungsi C, bagaimana membaca diagram ini secara keseluruhan, mana lebih stabil, mana yang bisa mereduksi, dan seterusnya. Harapan saya Anda mengerti. Kemudian Anda lihat di sini, dituliskan kembali, makin ke bawah ini, makin meningkatkan stabilitas, maksudnya stabilitas dari produknya ya, stabilitas dari CAU, stabilitas dari MGU, dan seterusnya, itu makin meningkat, sulit untuk mereduksi oksida-oksida yang ada di bagian bawah dari diagram-eligam ini, makin ke bawah, itu artinya potensial oksigen makin rendah, karena di sini RT dan PU2, makin ke bawah ini PU2-nya makin rendah, artinya kalau misalnya kita punya CA, CA ini banyak, dia akan langsung membuat kondisinya di sekeliling di situ, tidak ada oksigen, karena CA ini langsung bereaksi dengan oksigen membentuk CAO, jadi makin ke bawah ini, potensial dari oksigennya makin kurang, makin ke atas potensial oksigennya makin bertambah. Ada yang pertanyaan di sini, mengapa kemiringan kebanyakan garis pada diagram tersebut positif, mengapa? karena dari reaksi misalkan 2 FE ditambah dengan oksigen menghasilkan 2 FEU FE-nya padat, oksigennya gas menghasilkan produknya padat. Sebagi karena ada gas entropinya lebih besar dibandingkan dengan sebelah kanan. Harga entropinya negatif. Kita sudah lihat di bagian awal kemiringan ini tidak lain adalah harga entropi. Yang miring ke atas itu entropinya negatif. Yang miring ke bawah itu artinya entropinya positif. Contoh di sini yang positif 2 C ditambah dengan oksigen menghasilkan 2 Cu. Di sebelah kiri itu 1 gas 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 Cu2 jadi 2 mol gas. 1 mol gas di sebelah kiri menghasilkan 2 mol gas. Artinya entropinya produknya lebih besar dibandingkan dengan reaktan. Makanya dia garisnya ke bawah. Ada juga garis yang lurus. Garis yang lurus ini tidak lain adalah garis dari reaksi karbon ditambah dengan oksigen menghasilkan Cu2. Sebelah kiri 1 mol oksigen sebelah kanan 1 mol Cu2. Artinya jumlah mol dari gas sebelah kiri sama dengan jumlah mol gas sebelah kanan. Dengan kata lain entropinya bisa dikatakan tidak ada perubahan jadi entropinya sama dengan 0 sehingga garisnya lurus. Yang terakhir. Jadi seharusnya Anda sudah bisa jawab ya kalau misalkan Anda mengerti yang sebelumnya sudah dijelaskan jika dalam satu sistem tersebut tertutup tidak ada yang lain di situ tidak ada gas juga tidak ada macam-macam tidak ada oksigen tidak ada yang lain-lain. terdapat Fe aluminium IL2O3 Feu kemungkinan reasinya seperti apa? Garis IL2O3 ini garis Feu kalau misalkan kita punya kondisi seperti ini IL2O3 ada di bagian bawah Feu ada di bagian atas artinya Feu jendruh berhasil dengan aluminium pembutuh IL2O3 ditambah dengan Fe. Kemudian Anda mengerti cara mengambarkan diagram ILGAM mengapa ILGAM itu tidak menggunakan CP karena bisa saja di zaman itu tidak ada data CP yang kedua tidak ada perbedaan yang signifikan antara CP dipertimbangkan dengan CP tidak dipertimbangkan di diagram ILGAM karena diagram ILGAM itu hanya memberikan gambaran mana yang lebih mudah direduksi mana yang sudah direduksi lebih banyak karena itu. Tempat aturnya merupakan perkiraan kasar tidak bisa digunakan 100% tapi gambaran awal indikasi bahwa reaksi ini membutuhkan tempat terlebih tinggi ini membutuhkan tempat terlebih rendah itu bisa digunakan. Jadi diagram ILGAM sekalian ini diagram yang masih digunakan sampai hari ini di industri terutama di proses-proses pirometrologi pada proses pembuatan baja proses puluhan timah proses puluhan nikel persis seperti diagram ILGAM ini yang terjadi dalam tanur dalam furnace dalam kilen juga sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.